Hai assalamualaikum semuanya kembali di channel saya Arya visu kali ini saya masih membahas tentang asula bro ya karena selain sangat bagus sekali untuk makan ternak dan juga ikan bro ya dan kali ini saya akan aplikasikan untuk memberi pakan ikan nila dan koi karena gini bro kemarin saya di beranda YouTube itu ada yang bikin konten Hai katanya enggak cocok buat makan ikan nila bro atau ikan nilanya enggak doyan asola gitu bro karena katanya untuk akarnya tuh kasar itu bro ya Nah ini ini tanam nilanya saya bro Hai sangat bagus bro ya hijau tampil kita taruh sini ini kita cuci bro ya untuk pencuciannya sekali saja supaya bersih bro ya karena di akar-akarnya ini terdapat banyak kotoran Hai untuk membuatannya kemarin Hai hasil kulturnya itu menggunakan Hai pupu organik plus Hai sama kue bro ya dan tuh hasilnya bagus bro ini proses pencuciannya bro Hai sekali aja biar kotor-kotorannya di akar nih turun semuanya bro Nah itu kita pindah disini udah sekali ini bro ini ikan saya ada nila plus koi bro dalamnya ini kita langsung coba raskan bro ya dimakan bro tapi gini eh kalau kita kalau ikan kita udah kita dekatin kan kita masuk dalam air itu berarti ikannya belum cina bro ya kalau belum cina berarti kita kasih makan harusnya kita apa itu Hai kita tinggal lah jangan saat kita kasih makan jangan di Hai jangan di dekatin bro ya karena dia masih belum cina Hai untuk kemudian pertama harusnya sedikit bro ya biar tahu habis apa enggaknya gitu kalau kosong banyak itu kita enggak tahu dimakan panggaknya bro karena masih karena banyak kita kasihkannya kasih hasilnya ke ikan dan ini saya kebanyakan ngasih makannya bro ya tapi untuk ikan nila mau panggak asola itu saya jamin mau bro ya yang terpenting untuk ukurannya kalau kita berian pakan asola itu harusnya harus sudah besar bro ya udah tiga jarian kalau masih di bawah itu saya pasti itu enggak mau bro karena untuk mulutnya itu Hai enggak bisa dia gitu bro Hai dan kita harus menyesuaikan bro ya menyesuaikan ikannya mulutnya mulutnya kecil ya harus kita kita kasih kasih kasihnya itu Hai menggunakan tanam air juga namanya lenma itu Bro bisa disebut dengan mata lele itu pas banget bro kalau gantinya kecil Hai Kodi kalau kecil lagi kecil lagi itu kita bisa kasih bahkan Hai wulfi bro ya itu kalau pakan alternatifnya Hai buat untuk menekan papan papan pakrik bro ya Hai Hai asola ini untuk masalah protein sangat tinggi bro ya Hai jadi sebut tanaman paku air yang kaya akan protein bro ya Hai itu bisa mencapai proteinnya itu 25% sampai 30% bro ya Hai jadinya sangat tinggi sekali Bro enggak kalah dengan makan pabrik gitu Bro Hai jadi untuk masalah ikan nila tuh ya nampak enggak asola saya jawab doyan bro ya karena saya juga mengasihi makan juga menggunakan asola tapi ya harus diingat kita harus sesuaikan besar kecilnya ikan sama halnya pada saat kita memberian pelet besar ke ikan kecil pasti gak dimakan Bro karena ya mulutnya enggak muat Bro ya jadinya kita harus bisa bersikap bijak kepada ikan Bro ya untuk video ini sekian dulu Bro ya kita lanjut dengan video-video lainnya Hai dan kalau ini bermanfaat mohon di-share biar teman-teman semuanya mengetahuinya Bro ya dan juga di-like komen Hai jika teman-teman ada yang dipertanyakan Insya Allah saya jawab dengan sebisa saya Bro ya sepengetahuan saya Hai dan juga jangan lupa di subscribe Bro ya karena subscribe itu gratis Sekian Bro dari saya wassalamu'alaikum Assalamualaikum